selamat sore semuanya ini biar nanti nyalain pada nyusul aja yang pada belum datang-datang jadi selamat datang di diskusi Ngebugurit Demiko 14.41 ya yang pertama hari 1 hari Jumat ini 1 Mei 2020 ceritanya memperingati hari buruh makanya hari ini topiknya terkait buruh, kerja, dan kawan-kawan disini udah hadir Mbak Aisyah Dewi dari Kooperasi Ura-Ura Kooperasi Ura-Ura itu apa nanti akan diceritakan sendiri jadi tema hari ini adalah kesadaran kelas pekerja yaitu buruh versus karyawan kenapa ini yang kita ambil karena kan setiap 1 Mei itu buruh dan seluruh serikatnya tidak pernah absen malah ngadakan demo demo dan tututnya itu selalu sama lah mirip-mirip WAMR naik misalnya ya ambil sourcing dan kawan-kawannya lah nah setiap demo dilakukan para karyawan itu biasanya nyinyir dan mencercah para buruh yang demo tersebut ya ya makanya perhatikan di judulnya kita kan juga ada pekerja ada buruh ada karyawan yang nanti kita bahas padahal posisi mereka sebenarnya sama-sama tenaga kerja nah kenapa hal ini bisa sering terjadi gitu ya kenapa kesadaran mereka sebagai pihak yang sama yaitu sebenarnya sama-sama kelas pekerja ya ceritanya ya working class kok tidak selaras nah makanya disini monggo Mbak Dewi mungkin bisa memberikan pengantar terkait tema di hari ini monggo oke jadi sebenarnya sejarah antara distingsi karyawan dan guru ini sudah berlangsung sejak masa Soeharto terutama setelah krisis ekonomi kita tahun 1999 ya dan itu karena diakibatkan karena kita menandatangani kontrak IMF gitu kenapa kok bisa terjadi gitu kan jadi sebenarnya lebih menilik lebih jauh lagi kita itu sebenarnya sudah memiliki kesadaran kelas yang cukup tinggi waktu zamannya nasionalisasi beberapa perusahaan yang ada di Indonesia perusahaan di Belanda oh waktu itu ya tapi ya tapi sayangnya saat itu para nasional para pelaku nasionalisasi ini bertemu dengan militer saat itu jadi saat itu militer dan ya waktu itu di belakangnya adalah Soeharto dan sebagainya itu mereka semua melakukan upaya-upaya agar hanya pemilik-pemilik modal yang besar yang bisa memiliki perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu kayak gitu oh oke terus kemudian sebenarnya kelas-kelas guru dan pekerja ini muncul juga akibat waktu itu tahun 1901 itu ada mulai terjadinya komodifikasi pendidikan di negara kita jadinya orang-orang Indonesia yang dianggap pintar dan mampu untuk mengikuti pembelajaran orang Eropa mereka diberikan pendidikan secara cuma-cuma dan dijadikan alat untuk skrup-skrup kapital gitu dan dipekerjakan sebagai diinstansi-instansi Belanda yang dimiliki oleh orang Belanda oke jadi awalnya itu munculnya dari situ ya padahal dulu setelah nasionalisasi kita cukup solid tapi ada kayak perbedaan ya antara mereka yang dekat dengan pihaknya Belanda itu dengan yang pekerja biasa ya terus akhirnya di tengah-tengah perjalanannya orang Indonesia itu mengalami perbedaan antara skilled labor sama unskilled labor jadi orang-orang yang skilled labor ini yang dia tuh memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya dari hasil komodifikasi pendidikan itu dan orang unskilled labor ini dia gak punya gak punya akses-akses terhadap privilege-privilege tersebut akhirnya orang-orang yang memiliki akses ini dia berpikir bahwa dia memiliki jabatan atau kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan unskilled labor terutama juga karena masalah income atau dari mereka gitu terus itu juga mengaruhkan karyawan dan buru jadi karyawan itu mereka dianggap sebagai dapat menjalankan politik-politik yang ada di dalam perusahaan sedangkan buru itu tidak jadinya antara buru dan karyawan itu terjadi perbedaan kayak gitu mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin dulu boleh-boleh yang terjadi di masa beliau jadi dengan penandatangan kontrak dengan IMF itu yang LOI itu itu menyebabkan orang-orang kita hilangan mata pencaharian mereka gitu jadi masuknya buru-buru asing dan karyawan-karyawan asing itu juga sebenarnya mempengaruhi distingsi antara buru dan pegawai ini jadi orang-orang yang dianggap memiliki skill labor dari luar negeri itu kayak mereka mempengaruhi orang-orang skill labor di Indonesia dan itu menyebabkan kayak mereka memiliki merasa memiliki kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan unskilled labor gitu oh jadi mereka-mereka yang skill labor ini merasa di atas dari yang unskilled ini ya mereka merasa lebih dekat kepada yang ya merasa bukan pekerja seperti pada umumnya gitu kan ya managerial sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi Pak mungkin kalau nyebut kata-kata kelas pekerja itu sebenarnya definisinya kayak gimana ya maksudnya apa yang diharapkan dengan kan sering tuh working class kalau di luar ya sebenarnya kalau kelas pekerja itu orang-orang yang sekumpulan orang yang memiliki sumber daya yang dimanfaatkan oleh kapital dan orang-orang itu tidak memiliki akses terhadap moda produksi sebenarnya oh jadi sebenarnya kesamaannya disitu aja maksudnya kalau kita maksudnya mereka maksudnya maksudnya sebenarnya kalau kita menilih lebih jauh lagi tidak ada perbedaan nasib antara si karyawan dan buruh ini sebenarnya ya 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 karyawan, buruh, pekerja itu sebenarnya sama aja di sisi tadi tidak punya alat produksi lalu di arah tidak memiliki akses akses apa? akses politik akses politik oh nyebutnya akses politik berarti penguasanya itu kapital tadi ya kapitalis kan berarti kalau kita bukan pekerja artinya otomatis apakah kita akan jadi kapitalis maksudnya di sisi yang lain apakah ini dua sisi koin yang berbeda pasti jadi sebenarnya ketika kita memiliki moda produksi kita bisa dibilang apakah itu dimiliki secara komunal atau enggak ketika dimiliki secara individu kita bisa bilang bahwa hal tersebut bisa jadi mengeksploitasi para pekerja kalau kita memiliki memiliki akses terhadap moda produksi dan itu dimiliki secara komunal misalnya itu bisa saja kita memiliki kesamaan pengambilan keputusan dan itu tidak akan mengeksploitasi para pekerja berarti kalau misalnya saya adalah pengrajin individual termasuknya apa ya berarti gimana kalau misalnya saya pengrajin individual saya ahli kayu barang-barang saya sendiri saya beli sendiri tapi ya saya memperkerjakan diri saya sendiri aja saya enggak ada pegawai tengah-tengah jadi sebenarnya itu perlu dibedakan lagi akhirnya di kelas pekerja ini muncul lagi yang namanya freelancer atau misalnya pekerja-pekerja kontrak pekerja-pekerja lepas dan itu mereka sebenarnya lebih rentan dibandingkan dengan guru atau karyawan lebih rentannya dari sisi mana dari ketidakpastian dari mereka tidak mendapatkan jaminan sosial tidak mendapatkan jaminan pekerja dan lain sebagainya dan mereka tidak dan mereka dipisahkan antara satu pekerja dengan pekerja yang lain jadi mereka pekerja sendiri itu sebenarnya suatu kejala mereka tidak dapat berserikat kayak gitu oke jadi walaupun maksudnya saya freelancer kerja sendiri kayak ini punya alatnya alatnya saya sendiri tapi sebenarnya ada kesulitan lain ya tadi ya enggak ada jaminan sosial saya harus nyari kerjaan sendiri saya harus ngurusin segala macam sendiri perlu ada pembedaan lagi dan itu sebenarnya mulai mengindividualisasikan dari para pekerja sebenarnya individualisasi para pekerja itu gimana Mbak sebenarnya individualisasi para pekerja jadi kayak misalnya para pekerja ini dianggap jadi mereka dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri secara utuh gitu mereka tidak diberikan modal produksi juga dari orang lain jadi mereka memiliki modal produksi sendiri dan lain sebagainya tapi di sisi lain mereka itu selain tidak mendapatkan jaminan dan lain sebagainya mereka bergerak secara separati sendiri-sendiri jadinya tidak ada kekuatan komunal disitu kekuatan komunal ya berarti kalau yang sekarang lagi jadi mereka tidak bisa menuntut hak-hak yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki satu suara oh tidak ada forum bersamanya mereka ya jadi mereka itu terpecah-pecah gitu tidak ada suara bersama gitu ya dan yang aku lihat di beberapa kasus freelance dan sebagainya itu muncul persaingan-persaingan yang tidak sehat gitu misalnya nanti mereka sendiri iya jadi kayak mereka saling menjatuhkan harga dan lain sebagainya itu sebenarnya salah satu gejala juga untuk dari individualisasi pekerja ini oke oke nah berarti kalau yang sekarang lagi ramai mbak misalnya gig ekonomi freelance tuh kayak ya driver ojol misalnya apakah itu juga mereka sebenarnya rentan iya sangat rentan sebenarnya apalagi terutama mereka ini apa sih mereka gak punya akses dan mereka ini dibebankan resiko-resiko kerja yang dimiliki oleh perusahaan jadi misalnya para ojol ini mereka kecelakaan atau BPJS dan lain sebagainya itu mereka gak ditanggung oleh gojek jadi misalnya kalau mereka mereka tidak bekerja karena sakit dan lain sebagainya mereka gak bisa menuntut itu ke gojek dan mereka tidak dapat penghasilan kayak gitu sebenarnya jadi mereka mengalih jadi si gojek ini mengalihkan resiko-resiko perusahaan ke orang-orang yang bekerja di dalamnya ya benar-benar belum kicilan motor belum apa ya bensin apa sekalian di alihkan semua ke pekerjanya belum service jadi mereka yang merawat lebih banyak 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 apa beban banyak banyak hal-hal yang jeleknya lah ya bebannya kekurangannya itu malah jadi ada di drivernya oke termasuk juga freelance designer sebenarnya mereka gak memiliki moda produksi dan mereka harus bekerja secara mandiri misalnya ataupun beberapa freelance yang saling bekerja sama pun mereka juga sebenarnya rentan karena mereka hanya terikat kontrak yang itu sangat rentan untuk di eksploitasi dari para penandatangan kontrak itu ya dan itu makanya perlu kita advokasi lagi atau misalnya kita kasih penjelasan lagi tentang bagaimana kita memiliki bergabung position untuk membuat kontrak kayak gitu kalau begitu Mbak Tegan sempat ada sebut kata-kata alat produksi dan kata-kata kapitalis kalau definisi dari mereka sendiri sebenarnya mungkin sederhananya apa jadi kalau kapitalis ini sebenarnya mulai dari alat produksi aja kali ya jadi alat produksi itu hal-hal yang diperlukan seseorang untuk menghasilkan atau mengolah suatu sumber daya ke dalam bentuk-bentuk yang dapat dinikmati secara langsung oleh manusia gitu dan alat-alat ini itu bisa jadi hanya dimiliki oleh sekeliling orang yang memiliki modal yang lebih banyak atau memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan para si kapital dan misalnya ada juga yang bilang bahwa sebenarnya apa ya alat produksi ini tuh pemisahan alat produksi dan dari yang pekerjanya misalnya pekerja-pekerja yang tidak memiliki alat produksi itu sebenarnya salah satu cara kapital untuk membuat mereka lemah dan bekerja di dalam perusahaan tersebut jadi mereka sebagai orang yang terus-terus bergantung pada perusahaan dan kapital ini untuk bekerja jadi dependen ya misalnya kalau nggak ada nggak diprofit alat produksi oleh mereka yang punya terus jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain posisi tawarnya jadi lemah gitu ya tapi kata-katanya kenapa kenapa kata-kata yang sering diambil adalah eksploitasi atau ekstraksi gitu sudut pandang yang dipakai kenapa muncul kata itu jadi misalnya tenaga kerja itu merupakan kekuatan produktif dalam proses eksploitasi sehingga dibutuhkan pemisahan produsen dari alat produksinya yang akan menghasilkan pasukan tenaga kerja baru jadi mereka itu dianggap sebagai sebuah barang atau misalnya sebuah barang atau jasa yang bisa di-replace kapanpun tanpa harus orang yang sama gitu misalnya dan itu akhirnya mengakibatkan eksploitasi karena mereka tidak mendapatkan ganti padanan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu mereka tidak dapat misalnya orang bekerja 8 jam sehari dan mereka kayak yaudah mereka mau pendapatannya perusahaan naik atau turun itu mereka tetap gajinya segitu-segitu aja apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang besar dan masif yang terus-terusan profitnya nambah setiap tahun gitu misalnya itu mereka akan mengambil profit setinggi sebesar-besarnya dan mengeksploitasi pekerja dengan tidak diberikan gaji yang sepadan dengan pekerjaan yang dia lakukan gitu ya 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 ketika profitnya tinggi yaudah itu buat mereka-mereka yang punya tapi pas turun mereka dengan mudah bisa digantikan tinggal PHK copot-copot-copot beres oh ya tidak dianggap sebagai manusia pada seutuhnya lebih ke copot-pasang copot-pasang oke-oke tadi nyambung dikit Mbak Momong ada bahasan 8 jam kerja itu sebenarnya gimana sih kenapa kita bisa muncul angka 8 jam apakah dulu lebih banyak atau gimana iya sebenarnya dulu lebih banyak sekitar 12 jam dulu pertamanya oh 12 jam bahkan ya itu mulai berlaku di masa-masa masa-masa industrialisasi di Inggris sebenarnya oh oke jadi mereka pertama bekerja 12 jam sehari terus 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 sorry-sori terus mereka ini diturunkan lagi jadi 10 jam terus muncul kampanye baru work-life balance itu mereka akhirnya diturunkan lagi jadi 8 jam kayak gitu dan itu 8 jam untuk leisure 8 jam untuk tidur 8 jam untuk kerja jadi 24 jam kayak gitu apakah berarti sebenarnya trendnya nanti lama-lama akan terus menurun Mbak? harusnya kan dulu 12 8 kalau harusnya sesuai dengan sekarang mulai ada beberapa perusahaan yang akhirnya menerapkan 6 jam sehari juga apakah itu yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah jam kerja yang fleksif oh itu malah berbahaya bukan enak produktivitas itu tidak bisa dilihat dari oh ya kan mereka lebih mudah tereksploitasi kalau kayak gitu caranya misalnya gimana mereka bisa aja jam 12 malam saatnya mereka dan lain sebagainya saatnya mereka leisure dengan keluarga terus jam kerja yang fleksibel akhirnya mereka melakukan kerja-kerja di saat yang tidak sesuai kayak gitu ataupun malah bisa jadi terjadi jam kerja yang melebihi dengan yang seharusnya yang ada di kontrak karena mereka tidak memiliki jam kerja yang pasti kayak gitu oh oke oke berarti malah sebenarnya fleksibel itu tidak selalu baik ya padahal mungkin orang dengarnya fleksibel kan selalu wah enak nih kerjanya bisa diatur sendiri gitu sebenarnya kalau kita tidak bisa memiliki restriksi antara kerja kita dan lain sebagainya gitu misalnya kita jam 12 malam di telepon bos dan lain sebagainya itu kita gak bisa gak bisa melakukan kerja-kerja itu oke oke mungkin kalau balik tadi ke contoh yang yang ramai dibahas di twitter juga mungkin kayak Trevor Ojol itu juga kan dalihnya fleksibel nih bisa kapan balik bisa kapan ke jalan gitu tapi realitanya kan ya mungkin kalau yang kawan-kawan sering naik naik kereta atau naik bis antar kota gitu kan banyak level ojol yang bahkan nunggu stand by pagi-pagi buta gitu di stasiun dan mereka sangat tidak pasti pekerjaannya gitu misalnya kayak di masa-masa kayak gini siapa sih yang mau naik ojek online gitu iya betul dan gojek gak memberikan apapun ke mereka iya bener kayak tadi kata Mbak Dewi sih kayak mereka kerja baru dapat sesuatu gitu loh kalau pegawai kan ada beberapa pengaman-pengaman lah ya entah asuransi entah kalau misalnya perusahaan lagi agak turun ya mungkin bisa dapat gaji gitu ya oke tadi kan semua disebut laser Mbak ya waktu luang sebenarnya apa sih pentingnya waktu luang walaupun kita tadi ngomongin kerja ya sebenarnya kalau gimana tuh Mbak sebenarnya kalau waktu luang sekarang ini kayak dijadikan sebagai dalih untuk melepaskan diri dari ceratan kerja-kerja kapital gitu misalnya iya jadi kayak cuman dijadikan sebagai pelarian gitu mereka tidak menghasilkan sesuatu yang istilahnya kerja-kerja reproduktif yang menyokong produktif tapi tidak dibayar jadi maksudnya walaupun waktu luang aslinya kita bisa tetap produktif jadi sebenarnya laser itu harusnya sebuah bentuk kerja mungkin perlu dibedain dulu antara produktif dan reproduktif sih oh gimana tuh jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya kita laser harus diberi rumah dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk menyokong kerja-kerja produktif kita gitu ketika kita mandi kita bersih kita sehat dan lain sebagainya itu akan menyokong kerja-kerja kita yang selanjutnya itu reproduktif itu ya kita baca buku dan lain sebagainya iya pada akhirnya itu menjadikan orang-orang lebih produktif di kemudian hari tapi selama ini kerja-kerja reproduktif itu akhirnya gak dibayar kerja reproduktif mungkin buat kalian mungkin yang bikin agak bingung kata-kata reproduktif karena kita ada konotasi reproduktif itu hanya terkait makhluk hidup berreproduksi padahal maksudnya disini konteksnya supaya bisa melakukan kerja produktif selanjutnya waktu luang ya itu yang penting berarti kan sebenarnya dengan waktu jam kerja semakin sedikit waktu luang kita semakin banyak harusnya tapi sekarang malah jadi banyak waktu untuk melarikan diri gimana mbak jadi sebenarnya leisure ini digunakan untuk meningkatkan selain meningkatkan produktifitas juga sebenarnya meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan oke oke mungkin kita kembali lagi dulu ke tema utamanya ya bahwa tadi kan kesadarannya itu kurang ya sebenarnya gimana supaya orang-orang ini kembali sadar bahwa mereka itu sama-sama kelas pekerja mereka itu sama-sama tidak punya akses dan tidak memiliki alat produksi sebenarnya kepentingannya buat mereka sendiri atau sebenarnya ini kayak memang tidak muncul kesadarannya karena ada kepentingannya si sisi lain tadi kapitalis tadi sengaja atau seperti apa jadi kalau yang saya baca ini sebenarnya mungkin bisa ditambahin teman-teman juga yang lain kalau buru-buru ini kan mereka unskilled labor mereka jauh dari kata politik kerja yang mereka miliki gitu mereka jauh dari kata-kata kesejahteraan karena misalnya pekerjaan mereka sendiri sehari-hari itu menggunakan tenaga dan otot yang terus-menerus dieksploitasi dan kerja-kerja mereka itu cenderung kasar dan repetitif sedangkan karyawan itu kayak mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung mengandalkan otak dan kayak mereka setiap hari problem solving dan lain sebagainya dan mereka cenderung dekat dengan kapital ini jadi mereka tidak bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki akses modal produksi dan itu menurutku sengaja dibuat oleh kapital sehingga mereka tidak sadar akan kondisinya mereka sendiri gitu dan ketidaksadaran ini dimanfaatkan mereka agar mereka saling dependen atau kayak bergantung dengan kapital itu gitu jadi apalagi sekarang kan banyaknya muncul otomasi kerja yang kayak menggantikan kerja buru gitu jadi buru-buru ini kayak mereka pihak dan lain sebagainya gitu sedangkan karyawan yang mereka tidak melihat hal itu sebagai sebuah ancaman betul-betul kebanyakan yang digantikan itu lebih ke kerja-kerja kasar atau unskilled tadi ya sehingga mereka merasa kelas yang berbeda walaupun sebenarnya sama-sama punya kepentingan yang sama aslinya berarti supaya mereka sama-sama mungkin ada yang mau tanya boleh boleh sebenarnya kalau mau disadarkan yang perlu disadarkan sisi yang skilled labor mbak atau seperti apa sebenarnya sebenarnya keduanya sih oh keduanya para gerakan-gerakan buru sekarang ini tidak memiliki visi yang besar dan mereka hanya sporadis dan spontan tanpa memikirkan efek jangka panjang misalnya oh iya seperti tuntutan yang sama tiap tahun gitu ya berarti sebenarnya mereka misalnya mereka minta kenaikan gaji ke perusahaan gitu ya biasanya begitu dan mereka dari perusahaan ini sebenarnya kan sederhana aja rumusnya gitu kan tinggal tinggal aja apa alat plus jasa eh apa sih laba sama dengan produksi dikurangi beban tinggal aja dikurangi kalau misalnya mereka mau nambahin beban harganya tambah mahal jadi sama aja dong mereka gak mau laba mereka menurun gitu ya sudah pada perusahaan itu pegawai itu beban dengan menaiknya harga harga apa gaji-gaji buruh dan karyawan itu bisa jadi menyebabkan naiknya harga-harga barang di luar sana dan itu sama aja bagi mereka karena mereka akan tetap pengen profit ya hmm dan sebenarnya tuntutan seperti apa yang sebaiknya atau seharusnya ya dalam konteks demo buruh atau hari buruh bisa di usulkan gitu yang lebih progresif tidak hanya sekedar naikin gaji tidak hanya sekedar apa anti-outsourcing mungkin bisa dimulai dengan pembagian hasil gitu misalnya pembagian hasil misalnya pembagian hasil atau misalnya kayak dewan pengawas yang dimiliki oleh karyawan misalnya atau buruh misalnya jadi mereka memiliki hak bersuara dan menentukan jalan dari perusahaan tersebut gitu oh yang formal ya kalau sekarang kan mereka lewat demo lewat oh serikat itu apakah cukup berarti memang masih belum belum cukup kalau menurutku itu sudah bagus untuk mengkomunalkan para pekerja tapi mereka belum memiliki visi yang besar ah ya 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 visinya ya oke oke berarti mah justru tadi opsi-opsinya misalnya tadi mereka ya bagi hasil paling gak ya supaya selaras antara kepentingan mereka dengan perusahaan ya kalau perusahaan jadi profit mereka dapat juga gitu atau yang kedua tadi ada Dewan Pengawas apa komisarisnya gitu ya berarti yang benar-benar mereka bisa terlibat dalam pengambilan keputusan ya itu lebih ya berbeda lah dengan yang biasanya dituntut pada umumnya gitu kan dan dulu itu sebenarnya sempat dilakukan hal serupa yaitu menjual saham kosong ke karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sebenarnya oh ke pemilikan saham praktek-praktek ya tapi praktek-praktek seperti itu sekarang udah gak dilakukan lagi kenapa itu ya mungkin karena mereka terlalu takut gitu soalnya banyak kasus yang akhirnya misalnya perusahaan itu menjual saham kosong ke karyawan baru ditukarkan setelah 20 tahun atau 30 tahun dan mereka udah jauh banget gitu harga sahamnya udah melambung tinggi akhirnya mereka gak berani lagi untuk melepaskan harga saham itu ke karyawan-karyawan merasa sayang ya wah harganya masa aku ngasih karyawanku segini gede gitu ya berharga banget itu sahamnya padahal sebenarnya ya makanya tiap tahun kayak tadi mungkin kayak istilahnya Mbak Dewi ya ya gajinya karyawan itu di mata perusahaan dan pengusaha itu beban beban itu mengurangi laba perusahaan itu pengennya laba terus karyawan pengennya gajinya naik tapi bebannya naik terus harus dibuat jalur lain ini ada yang tanya dulu mas nah mau gue boleh kita masuk ke tanya jawab ya oh sebentar kalau ada yang mau nanya dulu bentar ini ada ya sistem kapitasnya kan dipakai di banyak negara di dunia bagaimana sistem kapitasnya ini dalam semua perusahaan tumbuhan kita juga meningkat lawan pekerjaan sulit bagaimana visi kooperasi untuk memberikan keadilan kepada karyawan atau pekerja ini mungkin aku agak belum menangkap intinya sebentar oke mungkin aku ambil pertanyaan dari yang udah padang isi pob dulu yang gak ya ini ada beberapa sebentar aku buka listnya dulu oke disini ada beberapa yang sudah menyebut kata-kata kooperasi ya sebenarnya di beberapa pertanyaan mungkin karena ya akun akun Gapatma maksudnya ya penyelenggara acara ini memang sering menyebut kooperasi mungkin bisa agak loncat ya bukan loncat kayak mungkin terkait dengan itu kata-kata kooperasi adakah relasi atau maksudnya apa hubungan kata-kata kooperasi dengan tadi maksudnya kesejahteraan buruh dan tutupan buruh mungkin ada yang bisa dihubungkan dari situ gak? gimana mas? tau yang diulang? kan ini ada beberapa yang bilang kooperasi ada beberapa pertanyaan yang sudah menggunakan kata kooperasi kayak misalnya mengenai kooperasi buruh atau pekerja selamanya kan banyak buruh sering berdemo dan menuntut kesejahteraan buruh bagaimana cara kooperasi bisa merangkul banyak buruh jadi anggota dan apa yang menjadi harapan Mbak Isha ketika pandemi ini apalagi banyak yang dirumahkan bisa tetap-terpat bersama kooperasi jadi ada beberapa yang konteksnya langsung masuk ke kooperasi mungkin bisa dibantu juga Mbak Dewi jadi sebenarnya kooperasi ini memiliki visi dengan yaitu memiliki modal produksi secara bersama-sama mereka memiliki satu orang memiliki satu suara dan itu dianggap sama apapun itu jabatannya apapun itu latar belakang pendidikannya jadi mereka jadi mereka para kooperasi potensia pada umumnya itu memiliki visi yang sudah cukup maju dibandingkan dengan gerakan-gerakan yang lain mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih ini dulu mau ngasih pendapat dulu boleh-boleh sorry ya ini kan kepotong tadi ini kita lanjut lagi ada yang mau ngasih pendapat bisa di unmute kita bahas bareng-bareng aja tadi sebagai pengantar dari Mbak Dewi oh sorry ada yang lewat chat permisi monggo maaf tadi kalau misalnya ada yang sempat ngetik di chat lagi ya jadi belum sempat aku sempat mau atau ada yang mau unmute silahkan mau discuss disampaikan aja gak apa-apa juga pakai video juga boleh ya selamat sore Mas Abe Yogan monggo atau yang lain juga boleh kalau mau langsung disampaikan atau lewat ketik juga gak apa-apa kita masih ada waktu sampai jam 4 lebih-lebih dikit gak apa-apa permisi ya silahkan mas mau tanya itu secara real itu gimana ya masalah operasi itu apakah memang bisa dilaksanakan secara nyata ketika secara lingkungan secara mindset secara budaya itu sudah memang era kapital sekarang era materialistis gimana itu grand plan-nya itu sebenarnya arahnya itu mau dirubah ke generasi berikutnya atau gimana terima kasih mas Abe monggo Mbak Aisha Dewi silahkan jadi sebenarnya gini mas kenapa sih kok kita berpikir bahwa kapitalisme ini buruk sebenarnya kita perlu memikirkan hal tersebut atau misalnya kenapa sih kok kita memerlukan sistem lain yang lebih baik dari kapitalisme sebenarnya ini masalah dengan bermasalah dengan kerentaran cara manusia sebagai pekerja semua orang itu sebenarnya adalah seorang pekerja apapun dia pekerjaannya dia adalah seorang pekerja dan mereka tidak memiliki moda produksi yang mereka bisa miliki mereka tergantung dengan perusahaan perusahaan mereka tidak memiliki jaminan-jaminan mereka tidak memiliki meskipun itu sudah dicanangkan oleh pemerintah misalnya kayak jaminan tua dan lain sebagainya tapi mereka terus-terus di eksploitasi dengan mereka tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan mereka hanya dibayar dengan gaji aja dan ini menjadi suatu masalah yang kita lihat bahwa mereka tidak memiliki moda produksi itu terutama ketika mereka tidak memiliki moda produksi akhirnya mereka luntang-lantung dan mereka bisa digantikan kapan saja ketika mereka memiliki moda produksi dan memiliki politik dan akses politik terhadap moda produksi itu mereka bisa aja terus-menerus bekerja dan terlebih terjamin di kepemilikan dan keuntungan yang mereka dapatkan kayak gitu jadi jadi grand design dari koperasi itu sebenarnya adalah bagaimana para pekerja ini bisa memiliki moda produksi yang bisa digunakan secara bersama-sama dan keuntungannya itu dibagi sama rata sesuai dengan pekerjaan yang diambil jadi kalau di koperasi pekerja yang banyak saya amati itu mereka mulai menerapkan sistem rekomunerasi jadi itu adalah sistem dimana mereka bagi hasil sesuai dengan kerja yang diinvestasikan ke perusahaan atau koperasi tersebut jadinya mereka bukan dipatok sama rata atau sebagainya cuma dipatok sesuai dengan banyaknya kerja yang mereka lakukan dan misalnya kalau dan kita sekarang mikirkan gimana sih kita bisa bertahan di era kapital ini satu-satunya jalan adalah dengan membentuk koperasi-koperasi kecil yang akhirnya menjadi jejaring dengan koperasi-koperasi lain dan ini akan menjadi membesar dan mempengaruhi sistem secara keseluruhan jadi kita harus berpikir bahwa kita harus memulai dari start something small dan ketika kita memulai dengan hal-hal kecil dulu dan menyadarkan orang-orang di sekitar kita itu bisa membantu dalam penerapan jangka panjang koperasi di Indonesia ke depannya berarti plannya akan tetap mulai dari kelompok-kelompok kecil berjalan terus-menerus nanti akan saling berjejaring baru bisa menggantikan atau baru bisa melawan membuat sistem yang baru begitu Mbak kira-kira mungkin Mas Abe ada yang mau ditambahkan lagi dengan jawaban tadi bisa di-unmit aja Mas Abe itu bisa apa aku klik aja aku bantu deh monggo Mas Abe kalau mau ditambahin lagi atau tadi oh sudah cukup oke siap makasih yang lain silahkan masih ada waktu maka ya ketik boleh oh ini ada Mbak Amel bagaimana cara mengukur banyaknya kerja yang dilakukan anggota bisa memberikan contoh Mbak bagaimana Mbak jadi kan saya pernah tergabung di kooperasi senandum sejuk itu kooperasi minuman fermentasi itu saya contohin aja ya jadi kerja-kerja disitu dipresentasikan ke dalam bentuk-bentuk angka jadi misalnya membersihkan tempat membuat teh apa sih apa bahasa Indonesia yang menginfuse kombucha dan lain sebagainya itu dipresentasikan ke dalam bentuk-bentuk angka dan angka tersebut didapatkan dari hasil kesepakatan anggota jadi kita membagi kerja-kerja itu ke dalam bentuk-bentuk persentase dan nanti dari situ keuntungan ketika seseorang sudah punya misalnya saya mengerjakan 30% kerja di kooperasi itu nanti keuntungan yang akan saya terima adalah 30% dari keuntungan dari keuntungan kooperasi itu jadinya ketika kooperasi untung besar saya akan mendapatkan jumlah yang lebih besar juga tapi ketika kooperasi merugi saya juga akan ikut merugi gitu sebenarnya tapi ada sistem juga khusus ketika misalnya bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan pokok dari anggota-anggota gitu misalnya itu ada sistematikanya khusus lagi sendiri tapi kalau misalnya di sistem itu pembagian hasil itu mereka dipresentasikan sesuai dengan ke percet-percetnya oke Mbak Amel cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi kalau mau baik suara juga bisa atau kalau mau chat juga jadi contohnya jadi pekerja-pekerja di diperhitungkan lalu nanti di total masing-masing orang akan ada kontribusinya sekian jadi kontribusinya itu akan selaras dengan profitnya kooperasi jadi makin sering makin semangat kooperasinya makin besar juga masing-masing anggotanya juga dapat manfaat lebih besar cukup Mbak Amel atau ada yang mau ditambahkan lagi oke aku coba cek daftar pertanyaan dari yang udah disi form ya sambil nunggu oh ya terima kasih Mbak Amel mungkin kembali ke tadi Mbak yang sempat kepotong kan buru sering demo untuk menuntut bagaimana kesejahteraan buru nah menurut Mbak Aisyah Dewi bagaimana terakhirnya kooperasi bisa merangkul banyak buru menjadi anggota kooperasi ya terutama apalagi dengan situasi COVID ini ya banyak yang di PHK gimana supaya bisa survive jadi kan kalau konteks yang corona ini misalnya mereka banyak di PHK apakah ada suatu hal yang bisa dilakukan oleh kooperasi atau mereka mau untuk kooperasi supaya mereka bisa survive sebenarnya upaya-upaya berkooperasi itu menyelamatkan diri-diri secara bersamaan kalau aku melihat filosofinya jadi kayak mereka itu bekerja secara masing-masing mereka tetap bekerja tapi secara bersamaan dan mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing dan kalau misalnya di kasus COVID ini banyak juga kok antifah dan kolektif-kolektif yang mulai berjaring untuk kayak melakukan ketahan pangan ketahanan pangan ya ya pendudukan rumah-rumah kosong di sana misalnya jadi gitu kolektif-kolektif ya minimal ya usaha-usaha kolektif untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan orang-perorang dengan cara bersama-sama sebenarnya kita juga perlu sebenarnya dengan berkooperasi kita juga sebenarnya sadar apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang benar-benar kita inginkan sebenarnya oh kenapa gitu dari situ kita sebenarnya bisa menyedarkan lagi jadi misalnya kita selama ini orang-orang itu cenderung bingung antara apa yang mereka wala-wala konsumerisme yang terus-bener terjadi jadi ketika kita mengikuti kooperasi kita ada satu foundation dasar apa sih yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya oke karena kalau yang pada umumnya itu ya yang penting konsum terus ya konsum-konsum kooperasi macam-macam tak suaranya sorry apalagi sebenarnya yang sorry jadi apa yang mendasari terbentuknya kooperasi itu sebenarnya adalah apa sih kebutuhan bersama yang bisa dipenuhi secara bersamaan kayak gitu oke oke mulainya dari kebutuhan ya makanya sebenarnya terutama juga dalam situasi yang kita saling membutuhkan situasi seperti covid terus ini ada lagi pertanyaan ini balik ke topik kesadarannya apakah ada ukuran-ukuran kualitatif yang dimasuk dengan kesadaran kelas pekerja sampai mana batas kondisi kesadaran tersebut dapat diukur oh ini lebih praktikal sebenarnya yang dimasuk kesadaran itu seperti apa parameternya apa gitu sebenarnya ketika mereka udah tau kalau mereka itu udah memiliki modal produksi itu menurutku itu mereka sudah sadar kalau mereka itu adalah kelas pekerja sebenarnya bahasa sederhana itu aja sih kalau aku melihatnya tapi melihat visi-visi ke depannya itu bergantung juga pembacaan dan imajinasi setiap kolektif yang berbeda-beda dan kita harus menyatukan imajinasi-imajinasi itu ke dalam satu grand design besar yang besar yang bisa dicapai secara bersamaan secara kolektif jadi jejaring-jejaring itu harus memiliki satu tujuan besar itu apa oke jadi yang maksudnya selama ini yang selama ini enggak selama ini belum tercapai ya dan itu selama ini belum dimiliki oleh gerakan-gerakan kolektif di Indonesia mereka bergerak secara mandiri sendiri-sendiri dan mereka tidak berjaring sama lain jadinya tidak bisa masif ya hanya menjadi titik satu titik dua titik tiga jadi kalau dalam konteks kesadaran kesadaran bahwa mereka itu sama-sama pekerja yang tidak memiliki alat produksi itu cukup untuk sebagai awalan tetapi nextnya perlu kita ramu bareng-bareng gitu mbak ya dari mereka yang sesama sadar oke ada lagi yang lain masih ada waktu kalau pertanyaan yang dikasih sih ini sudah semua sudah cukup terjawab dari tadi kalau saya lihat permisi halo permisi mbak Dewi yuk lagi mas api monggo itu secara real di Indonesia itu banyak laku koperasi itu banyak yang bukan simpan pinjam maaf saya awam monggo mbak yang koperasi di Indonesia sebenarnya sebenarnya di Indonesia itu banyak koperasi-koperasi substantif yang tidak berbentuk koperasi atau tidak berbadan hukum sebenarnya mereka itu secara gerakan-gerakan yang tidak sadar bahkan mereka melakukan kerja-kerja koperasi gitu banyak banget misalnya misalnya kayak kolektif-kolektif yang ada yang aku temui di Jogja dan Surabaya yaitu mereka bergerak secara koperasi tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu koperasi dan mereka tidak menemukan suatu pemikiran dasar kalau mereka itu berkoperasi jadi mereka kerja-kerja bersamaan dan lain-lainnya sama rata tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu koperasi berapa orang itu mbak kalau yang di Jogja ini yang saya temuin mungkin ada 10 lebih kolektif kalau yang di Surabaya mungkin sekitar ada 5 emang jadi pertanyaan juga mbak maksudnya realitanya pada prakteknya sebenarnya banyak hal-hal yang sudah melakukan apa yang seharusnya sebuah koperasi lakukan gitu tapi mereka itu tidak mengambil bentuk koperasi tidak tahu tidak mau atau lebih tidak pengen membuat suatu bentuk apalagi sebenarnya di Indonesia koperasi itu dianggap sebagai apa ya dianggap sebagai hal yang tidak baik apalagi banyak banget koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya yang itu nipu jadi mereka tidak mau disterotipkan sebagai hal yang sama dengan koperasi-koperasi tersebut akhirnya mereka memilih bentuk-bentuk lain seperti yayasan kolektif dan lain sebagainya tidak salah supaya tidak belum apa-apa sudah dicap duluan gitu ya ya koperasinya sudah ada oke sudah ada pertanyaan lagi ada lagi koperasi saat ini banyak mengalami sindrom penuaan banyak generasi muda lain skeptis tentang koperasi dan malah memilih badan hukum koroperasi ya PT seperti biasa atau CP ya bagaimana koperasi yang dijalankan oleh anak muda bisa mengubah mindset dan skeptisisme itu dan semakin yakin dengan badan hukum koperasi karena nilai-nilai yang ada di dalam koperasi bagaimana mbak itu penuaan generasi mudanya tidak minat ya sebenarnya mereka ini gini kenapa sih kalau orang-orang itu tidak mau masuk koperasi anak mudanya ya utamanya mulai dari dari stigma itu dulu yang pertama terus yang kedua itu melihat bahwa itu hal yang tidak keren hal yang tidak seksi misalnya mereka memandang bahwa koperasi ini itu dianggap orang-orang tua saja salah satu cara untuk meremajakan itu banyak udah banyak dilakukan di Purwokerto sama di Jogja sebenarnya apa tuh mbak di Purwokerto ada ada ini start up co-op itu yang dimiliki sama mas siapa oh yang Pirdaus dan mbak Anies ya kopkun kopkun terus di Jogja ada ini Kenes menurutku mereka berdua itu udah cukup untuk menjadi rujukan pendidikan koperasi untuk anak muda sebenarnya apalagi banyak pesatannya itu yang banyak anggotanya itu yang masih berikan contoh kita semakin kita memberikan contoh bahwa kita tuh survive di koperasi itu yang sebenarnya menjadi hal yang berat juga bagaimana kita bisa memberikan mereka bahwa koperasi itu hal yang sustainable gitu dan lebih baik dari bahasa korporasi berarti prosesnya tuh sebenarnya sudah ada yang melakukan tapi memang ini perlu di di kopi di banyak tempat lain ya supaya pada lebih baik kalau dengan kopma apakah ada sesuatu yang bisa dibahas saya sering dengar kopma koperasi mahasiswa kopma kopma benernya benernya banyak kopma di Jogja yang aku temuin itu mereka sebenarnya nggak begitu paham tentang konsep koperasi sebenarnya mereka cuma menyadur yang koperasi-koperasi tua yang tidak memiliki keterbaruan di bidang pengetahuan mereka cuma melihat itu sebagai sebuah sistem aja sebagai sebuah alternatif gerakan tapi mereka tidak melihat itu sebagai sebuah gaya hidup dan tidak melihat itu sebagai sebuah gerakan yang dapat mengubah pola pandang orang dan sistem yang secara masif ini oke soalnya mungkin misalnya tipikalnya mereka masuk ke kopma 1 tahun 2 tahun dan harus jarang ada urusan koperasi lagi mereka cuma mau dapat SHU atau sekedar yang nganggapnya kayak UKM lain sama kayak UKM seperti diokannya ini ada satu lagi pertanyaannya ini dari Mas Mas Kote dia bilang distiksi kelas pekerja social snobbery yang membuat skilled labor merasa superior dibanding unskilled labor padahal mereka sama-sama dieksploitasi betul padahal mereka senasib gitu ya tidak akan ada impan yang terbentuk karena aku tidak sama dengarmu aku lebih baik darimu ini yang sangat sering terjadi seperti tadi yang demo buruh kelas menengah atau pekerja itu juga sebenarnya dibela tapi malah tidak merasa dibela caranya menyadarkan para karyawan bahwa mereka senasib dengan buruh itu gimana oke nah itu gimana sebenarnya ada beberapa gerakan juga yang aku lihat itu mereka berusaha ada beberapa kebijakan-kebijakan yang pemerintah itu sebenarnya sudah mulai mendorong ke arah kooperasi misalnya Omnibus ini sebenarnya kalau misalnya kita dalam bentuk kooperasi itu mereka itu aman-aman aja dari Omnibus jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau kita berkolektif itu kita harus melihat dari banyak sisi gitu apalagi dari sisi formalnya terus cara menyadarkannya itu sebenarnya dengan pendidikan terutama dan memberikan contoh cuma cuma itu sih yang menurutku bisa bisa relevan sampai sekarang apalagi mereka itu nggak nggak sadar kalau mereka itu sebagai seorang guru atau pekerja dan gerakan-gerakan kayak gapatma dan lain sebagainya itu menurutku sudah menjadi salah satu contoh gimana caranya menyadarkan para pekerja itu bahwa mereka itu pekerja ya ini prosesnya soalnya mungkin menambah dikit dari yang bertanya mas kan tadi sebutnya pendidikan untuk solusinya tapi kebanyakan kalau sudah dewasa pendidikan itu mereka hanya akan mengambil yang menguntungkan buat mereka misalnya sertifikasi apa big data atau sertifikasi apalah yang benar-benar bisa meningkatkan gaji mereka biasanya begitu ini memang ya ini kesempatan kita supaya orang itu tertarik untuk mempelajari ini supaya sama-sama sadar sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada sebuah sindrom yang cukup mengerikan yaitu sindrom ketakutan akan kebebasan jadi ketika mereka bebas iya jadi banyak karyawan yang mereka itu cenderung seneng untuk diperintah dan seneng untuk melakukan apapun yang sudah ada cara-caranya yang pasti itu sebabnya apa nah itu menurutku jauh kebelakang lagi dari masa penjajahan kita dan itu sudah mengakar sejak lama di masyarakat kita jadi penyadaran-penyadaran terhadap kebebasan terhadap berkooperasi berkolektif dan lain sebagainya itu juga ikut menurun karena kesadaran ketakutan kita akan kebebasan itu sangat tinggi takut akan kebebasan ini kata-kata yang bagus menarik bebas malah takut ya benar kata Pak Pinky ini lebih enak disuruh-suruh kok gak perlu mikir resiko jadi mereka takut untuk mengambil resiko gitu ah iya iya betul insecurity ya takut ketakutan itu mungkin kalau mau nyambung ke kata-kata pendidikan ya tadi kan sempet bisa di depan ya sebenarnya ura-ura itu apa akan jadi pembahasan di akhir ini kan sudah mulai agak lebih sedikit ya mungkin bisa diceritakan Mbak sebenarnya ura-ura itu apa operasi pendidikan ura-ura itu seperti apa jadi sebenarnya kita operasi pekerja yang bergerak di bidang pendidikan kritis sebagai medium operasi ini bentuknya seperti apa itu Mbak pendidikan kritis jadi kita memberikan pendidikan secara cuma-cuma ke orang-orang yang tertarik terhadap isu-isu kapitalisme pekerja dan lain sebagainya itu kemudian kemudian baru menggunakan medium kooperasi pekerja jadi kooperasi pekerja yang bergerak di bidang pendidikan kritis mungkin teman-teman kalau ura-ura ada yang mau nambahin lagi nih ada Asifa sama boleh kalau ada orang-orang yang lain bisa di-unmute jangan lupa di-unmute dulu Halo Halo Silahkan-silahkan Mbak Asifa Mbak Asifa Eh Mas ya Sorry Silahkan-silahkan Halo-halo ini aku berdua sama Asifa ya Oh ya Jadi mungkin kalau mengklarifikasi saja tadi kan dia yang bilang kalau pendidikannya coba-cuma Kooperasi pekerja dimana kita mengedepankan kesejahteraan pekerja juga dan berusaha membuat budaya tidak mengeksploitasi teman sendiri di dalam kolektif maka kita juga menerapkan sistem berbayar juga untuk membayar kerja-kerja pendidikan karena kerja-kerja pendidikan pengetahuannya gratis tapi mengorganisasi mengorganisasi pengetahuannya terus mengkurasi materi-materi mana terus menyiapkan materi itu adalah labor atau tenaga kerja gitu yang yang kalau misalnya tidak dibayar atau dibayar secara cuma-cuma ya akan akan sama saja mengeksploitasi juga iya betul itu bentuk eksploitasi yang lain saya terlihat menarik yang kata-kata sebenarnya materi pengetahuannya itu gratis tapi proses untuk membuat itu menjadi sebuah materi yang siap dikonsum orang lain itu itu yang perlu dibayar gitu ya materinya sendiri pengetahuannya sendiri gratis sebenarnya kan semua orang bisa saja mengakses buku mengakses apa saja lah dari youtube atau dari manapun tapi tapi kalau kamu butuh mempelajari itu secara lebih terstruktur mempelajari gimana supaya itu bisa relate atau menjawab kebutuhanmu nah itu kami disitu berusaha memfasilitasi kayak proses-proses fasilitasinya proses-proses menstrukturkan materi-materi supaya bisa runut dan bisa dibelajari dengan mudah membuat fasilitasi atau membuat si pengetahuan itu jadi enak dibaca atau gimana nah itu kan butuh tenaga kerja gitu ya jadi di ura-ura kami berusaha dengan dengan apa sih dengan platform kooperasi pekerja itu me me organisir diri atau meorganisasi pendidikan dengan prinsip-prinsip kooperasi oke oke mungkin yang lain ada yang mau nanya terhadap apa apa itu ura-ura tadi ada yang mau menanyakan ke ke ura-ura oh ini sambil nunggu itu ini ada tanggapan-tanggapan ya di chat ya silahkan ya perlu lintas ya perlu memang antar elemen ya diskusi pendidikan budaya orang kooperasinya sendiri pun Mbak Amel nih nyanya apakah face graduate S1 bisa survive dengan kerja di kooperasi wah ini siapa yang bisa menjawab mungkin Mbak Aceng mau menjawab eh masih pak masih pak udah lulus jawab mas bisa survive dengan kerja kooperasi ya kalau selama ini sih kalau selama ini sih dari pengalaman saya kerja di kooperasi ura-ura atau di kooperasi lantai sejuk sendiri itu masih belum bisa survive jadi masih nambah ya nambah kerjaan lagi ya Bu karena masih eksperimen yang pertama dan juga untuk selama sejuk sendiri kan masih skala kecil gitu loh masih skala kecil jadi masih untuk makan bisa untuk membayar apa ya kontrakan bisa akan tetapi untuk membayar hal-hal yang di luar itu seperti resur terus internet itu masih sebuah kemewahan ya itu masih belum bisa sampai begitu ya oke masih menyambi cukup jawab Mbak Amel karena lagi-lagi kayak eksperimen kooperasi ini kayak masih sedikit gitu ya contohnya dalam konteks Indonesia jadi kita juga masih mencari formulasi yang tepat gimana sih memulai bisnis dengan platform kooperasi pekerja di Senangusut sendiri ataupun di Raka Pari di Ura-Ura sendiri itu masih ada pertentangan juga antara remunerasi tentang skilled labor atau yang skilled labor itu oh itu bahkan masih bahasan masih bahasan itu ya di sekarang kami gitu soalnya kami merasa bahwasannya kerja-kerja kerja-kerja yang kognitif seperti mendesain menulis atau dan lain-lain sebagainya itu perlu perlu apa riset lebih lanjut lagi gitu gak bisa dipadakan dengan presentase kerja yang awalnya kami sepakati gitu kan sebelum kan kami menyempakati gitu ya percantan-percantan kerja kami mengkritik itu ini kayaknya kayaknya belum tepat gitu ini masih sepat jadi akan terus memperbaiki prosesnya masih ya terus terlebih yang di valuasi kerja tadi kan ada pertanyaan bagaimana sih menghitung kerja gitu ya menghitung kerja apa sih menghitung kerja kami gimana sih cara memvaluasi atau mengkur atau menilai kerja kita dengan pertukaran yang kita dapat dan itu prosesnya memang akan sangat dinamis sesuai dengan organisasinya ya proses organisasinya ya mungkin kalau menambahkan selanjutnya silahkan Mas Sivan 8 menit ya ini bentarnya kita closing ini kan masih apa ya masih berangkat dari terma itu apa namanya yang Mars bilang itu yang sesuai dengan kebutuhan itu apa oh itu akur apa itu awalnya dari korek jadi gimana caranya kita itu mendapatkan hasil kerja kita sesuai dengan kemampuan awalnya seperti itu dibawakan dalam presentase walaupun toh itu masih diperdebatkan dalam lingkaran kami sendiri ada yang kalau dengan kesepakatan itu tidak objektif tidak ada basis objektifnya ada yang menawarkan dengan menggunakan dipercaya oke ini mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lebih spesifik tentang komersi pekerja mungkin ya karena tadi sempat ada penasaran ke arah sana karena dengan kata-kata komersi pekerja kontribusi kerjanya perlu diulikkan mau jam kerja tadi sempat ada muncul kata-kata jam kerja bisa tipe pekerjaannya dihitung berapa presentasenya belum bagi-bagi profit atau SAU-nya gimana masih bisa diulik lagi oke siap Mbak Amel nanti kita apa-apa bikin lagi deh mungkin karena ini udah mau beres nih 7 menitan lagi oke terus tadi jadi belum bisa merekomendasikan fresh graduate untuk kerja di kooperasi apalagi kalau kooperasinya masih kecil kalau kata-katanya kooperasi sebenarnya kalau kooperasi itu banyak tapi ya mungkin simpan pinjam kebanyakan yang gede-gede kalau pernah dengar kos pinjasa tapi ya itu sudah mirip seperti usap pada umumnya ya terus kalau ngomongin kooperasi pekerja tadi sempat disebut sama Mas Piki kalau nggak salah ya nyebut kata-kata Mondragon nah buat kawan-kawan yang penasaran disini mungkin bisa cari-cari dulu di Google Mondragon itu kooperasi pekerja yang paling gede dan terkenalan di Saatero Internasional gitu mungkin kalau mau nyari referensi disana ini karena tinggal 6 menitan menurut pertanyaan terakhir saya simpan dulu mungkin lebih ke closing kepada Mbak Dewi silahkan Mbak Dewi untuk closingnya closing apa ya mangga kesimpulannya panjang nih ya kita obrolannya kan sempat kemana-mana nih ya tapi mungkin dari Mbak Dewi untuk closing stepennya apa dulu menurutku apa ya boleh dibalikin ke terkait kesadaran kelas pekerjanya atau boleh dibalikin ke kooperasi pekerjaan jadi mungkin mungkin kita bisa memulai suatu gerakan baru dimana kita itu mulai memikirkan soal visi-visi kolektif bersama-sama di Indonesia itu aja sih menurutku yang masih menjadi perhatian penting karena kita kita udah memikirkan suatu visi besar langkah-langkah taktis selanjutnya itu menjadi lebih gampang kayak gitu oke bentuk-bentuk kolektif untuk kelas pekerja siap dari yang lain ada yang mau menambahkan sebelum kita closing mungkin kesimpulan dari sisi pendengar yang lain masih ada 4 menitan sebelum kita tutup nanti nutupnya enak gitu kayak tadi Mas Enam bisa nambahin sedikit mana-mana ya pertama buat Mbak Amel ya saya jadi tergelitik nih jangan sampai kita mikir ini ada berkoperasi itu ada hubungannya sama pendidikan formal menurut saya malah gak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan formal kalau misalnya kita lihat banyak kooperasi pekerja ini kebenaran aja ya kooperasi pekerja yang jalan di Indonesia ini kebanyakan diinisiasi oleh orang-orang yang ya lulusan kuliah lah ya kuliahan gitu tapi ada banyak sebenarnya bentuk-bentuk kooperasi pekerja yang tidak di labeli kooperasi pekerja yang ada di di pedesaan di apa namanya di daerah-daerah terpencil gitu gak sama sekali gak ada namanya gak ada urusannya sama sama sekolah formal dan suka-suka-suka mereka juga tetap berkembang gitu kurang lebih terima kasih terima kasih mas Vicky ya itu itu tambahan yang baik ya walaupun tadi kita sebut jadian kooperasi pendidikan ura-ura ya malah justru mungkin kekurangan ya mungkin nyambung dikit sama yang mas disampaikan disini bahwa ada ikopin terus ada kata-kata dari mas Suroto bahwa pendidikan kooperasi itu belum jadi kurikulum yang benar gitu seingat saya itu dulu zaman SDF SMP itu pernah ada cerita tentang kooperasi aku lupa tapi cuma satu subab di mata pelajaran apa sih sosial atau geografi terus udah hilang jadi malah bukan tentang bukan dalam konteks pendidikan formal mungkin yang dimaksud mas Vicky ya jadi asal mau memahami dan ada semangat untuk kolektif tadi sebenarnya bisa jadi kooperasinya dan bisa sukses tidak harus tipikal yang dibuat oleh lulusan perguruan tinggi benar tadi banyak banyak yang aku dapat cerita dari siapa aku lupa namanya ini tuh suatu kooperasi sebenarnya butuhnya siman pinjang jadi mereka tuh hanya warga daerah kumuh di dekat pabrik entah Bekasi atau Karawang mereka tuh hanya dengan nabung seberapa ratus atau berapa ribu udah jadi berapa bulan atau berapa tahun berjalan aset mereka tuh udah ratusan udah miliaran padahal mereka cuma orang-orang yang mengolah sampah-sampah dari pabrik itu yang kecil-kecil sendiri-sendiri itu contohnya aja oke waktu sudah tinggal dua menit jadi kita cukupkan dulu ya untuk diskusi kita sore hari ini terima kasih sekali untuk Mbak Dewi untuk kawan-kawan ura-ura yang lain para kawan-kawan yang sudah join Mas Ab saya baca satu ini ada Mas A Mas Ab Mbak Amel Mas Asifa dan tadi berdua ya satu lagi mas Herdi Mas Kote Mbak Latifa Mas Piki terima kasih sekali untuk waktunya dan masukan-masukannya pertanyaannya diskusinya lain waktu kita bisa sambung lagi dengan topik yang lain untuk hari ini nanti jam oh bentar lagi nanti jam setengah lima kita lanjut dengan topik dari kooperasi UBSSM jadi teasernya adalah ini kooperasi yang dibikin oleh aktivis serikat buruh nanti kita lanjutkan lagi sampai jumpa lagi sekali lagi terima kasih sekali sampai jumpa semoga lancar di karya masing-masing dadah terima kasih terima kasih selamat menikmati